What's up basketball fans? Welcome back to Time Out! So, hari ini dikeluarkan 15 nama pemain yang akan mengikuti seleksi tim nasional basket Indonesia untuk SEA Games 2019. Gue ingin memberikan reaksi gue tentang pemilihan pemain ini. Hari ini ramai sekali diperbincangkan di social media, banyak fans yang cemas. Kenapa nama ini nggak masuk? Kenapa nama ini nggak masuk? Tapi menurut gue, ini hanyalah tahap paling awal dari proses seleksi ini. Karena kita tahu SEA Games akan mulai masih bulan Desember nanti, jadi ada waktu sekitar 7-8 bulan untuk melakukan proses ini. Dan kalau nggak salah, head coach yang terpilih adalah Coach Wahyu Widayat Jati. Tapi kalau gue salah kalian bisa komen di bawah. Inilah nama 15 pemain yang dipanggil oleh Coach Wahyu Widayat Jati. Ada beberapa namanya sudah familiar dengan tim nasional Indonesia. Ada Arki Wisnu, Hardianus Lakudu, ada juga Adi Pratama, dan MVP IBL musim ini yaitu Kaleb Ramot Lumilang. Ada juga nominasi MVP, yaitu Hardian Michaksono dari Pacific Cesar, serta temannya yaitu Indra Muhammad. Dan juga ada mantan MVP, yaitu Yanwar Priyasmoro. Serta ada 2 pemain lagi yang gue sangat senang sekali dipanggil dari Stapak Jakarta, yaitu May Joni dan juga Widi. Nah menurut gue 2 pemain ini sangat pantas sekali untuk dipanggil tim nas. Dan 15 pemain ini menurut gue sangat pantas sekali, sangat deserving sekali untuk dipanggil. Ada 2 pemain Indonesia Warriors, yaitu Muhammad Arigi dan juga Kelvin Sanjaya. Bagi yang tidak tahu siapa mereka, bisa langsung search aja HLC Indonesia Warriors di channel gue dan lihat seberapa hebatnya mereka. Menurut gue, Arigi ini adalah pemain, mungkin boleh bilang college atau amatir yang paling siap untuk masuk ke IBL. Sekarang ini skillsnya luar biasa banget. Menurut gue, Arigi ini juga nyalinya gede banget. So I was happy about him getting called to the team nasional untuk si Games. Dan ada satu pemain yang gue agak bingung sebenarnya, Reza Guntara. Karena tadi ada namanya di 15 pemain ini, tapi gue lihat fotonya di tim nasional 3x3. Ada juga foto dia. Jadi gue bingung nih, Reza ikutnya 515 atau 3x3. Kita tunggu aja nanti konfirmasinya bagaimana. Tapi bisa aja pemain yang kalian cemaskan masuk mungkin bulan Agustus atau bulan September nanti. Jadi kita lihatnya prosesnya ini, prosesnya sangat panjang. Tapi jelas, dari yang belas nama ini, pasti banyak sekali fans Indonesia yang menanyakan, kenapa ini gak masuk, kenapa ini gak masuk. Dan gue hanya punya versi gue yang gue sedikit kaget, beberapa pemain ini gak ada di daftar ini. Tadi aja sih gue mikir kenapa gak panggil 20 aja ya. Kalau panggil 20 kan gampang tuh, kalau mau skrimis 10, 10 dibagi 2 gitu. Tapi mungkin kalau 20 orang keramean kali ya. Tapi yang pertama itu ada nama Abraham Wenas dari Hang Tua. Menurut gue dia itu pantas sekali untuk mengikuti seleksi. Karena kita tahu Abraham Wenas sebenarnya ini masuk salah satu nominasi untuk most improved player. Dan gue rasa dia udah membuktikan sih satu season ini performanya dia sangat bagus sekali dengan Hang Tua. Dan yang kedua ada Andre Rorim Pande. Nah Andre Rorim Pande ini salah satu nominasi untuk MVP juga. Salah satu pemain yang sangat improved sekali di IBL. Tadinya gue harapkan dia juga masuk untuk seleksi ini. Selain itu, ada nama dari Satya Wacana yang gue juga mengharapkan pemain muda yang lagi on the rise juga. Yaitu Adriano. Nah menurut gue Adriano juga memang sudah membuktikan dengan Satya Wacana. Kalau dia adalah salah satu pemain lokal yang sedang menanjak karirnya. So, pasti ringan juga kenapa Abraham Damar Gerahita gak masuk. Nah kalau Abraham Damar Gerahita, kalau feeling gue. Ini kemarin dia baru operasi ankle. Itu ada tulang tumbuh, hal-hal di ankle ya. Mungkin dia perlu istirahat cukup lama. Jadi mungkin salah satu alasannya gak dipanggil. Tapi gue harapkan nantinya akan dipanggil. Karena menurut gue Abraham Damar Gerahita ini salah satu pemain lokal yang terbaik sih saat ini sih di Indonesia. Dan kita bisa lihat kemarin di final. Apalagi di game ketiga. Dia tamtol luar biasa banget untuk Stafford Jakarta. Dan ada dua pemain lagi dari IBL kali ini yang gue harapkan dipanggil. Yaitu Sandi. Pertama menurut gue Sandi performanya di playoff cukup baik. Dan juga Sandi ini gue rasa masih bisa dibilang salah satu shooter yang paling pasti di Indonesia. Ya gue harapkan Sandi akan dipanggil nanti di tahap berikutnya. Serta Big Man. Kita tahu di Indonesia Big Man itu paling susah sekali untuk dicari. Jadi gue harapkan nanti Firman. Firman ini di playoff oke banget menurut gue. Melawan Saigon series kemarin. Percaya dirinya luar biasa. Di game ketiga ya gue. Gak salah dia masuk dua kali layup langsung. Dan satunya juga N1. Menurut gue Firman sangat pantas. Karena kita tahu saingan nih Firman sama Adi nih. Siapa nih Big Man paling terbaik di Indonesia saat ini. Jadi gue harapkan dua pemain. Apa sorry. Gue rasanya dua pemain CLS ini akan dipanggil nantinya. Dan ngomongin Big Man. Mungkin banyak pertanyaan-tanya juga. Kenapa gak Vincent dipanggil? Nah Vincent ini Konghala lagi meneruskan studinya di China untuk S2. Jadi kita tunggu aja nanti apakah Vincent punya liburan yang cukup untuk ikut seleksi timnas. Dan dari Indonesia Warriors sendiri gue mengharapkan ada satu nama lagi yang masuk. Yaitu Yuda Saputra. Menurut gue Yuda juga udah ready nih untuk compete dengan para pemain IBL. Untuk sebuah spot di tim National Sea Games. Karena menurut gue Yuda ini salah satu pemain terbaik di Liga Mahasiswa sekarang ini. Jadi kita lihat aja nanti apakah Yuda akan dilirik atau tidak. Nah gue ingin kasih satu wildcard nih. Wildcard gue Aldi Izatur. Pemain Indonesia Warriors juga. Aldi ini menurut gue nyalinya gede sekali. Dia gak takut lawan siapapun. Dan size-nya sangat bagus menurut gue untuk seorang shooting guard atau small forward. Jadi kita lihat aja apakah ada pemain Indonesia Warriors lainnya. Selain Arigi dan juga Kelvin Sanjaya akan diajak masuk di tahap berikutnya. So itu beberapa nama yang gue harapkan untuk masuk. Tapi kita harus tetap mendukung proses seleksi ini. 15 nama pemain yang dipanggil oleh Coach Wahyu Widayati menurut gue sangat deserving sekali. Dan kita bantu agar ini akan menjadikan hasil yang terbaik untuk Indonesia nanti di SEA Games. So good luck kepada 15 pemain tersebut. Dan juga good luck kepada Coach Wahyu Widayati. Mungkin nanti tunggu gue datang ke latihan untuk interview-interview. So guys itu aja sih video gue hari ini. Dan itulah reaksi gue. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace. Peace.